Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi kali ini saya akan membuat wajik dengan cara mudah praktis tanpa pakai lama tapi tetap enak ikuti terus video ini sampai selesai ini bahan-bahan yang digunakan cukup mudah didapat cara membuatnya sangat mudah teman-teman jadi pertama beras ketan kita rendam sekitar 3-4 jam kemudian cuci bersih tiriskan kemudian kita kukus selama 15 menit setelah 15 menit kita kukus ketan kita angkat kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai ketan itu cukup lembek kemudian kukus lagi kurang lebih 15 menit atau sampai matang untuk gulanya silahkan teman-teman pilih yang warnanya bagus dan rasanya enak ya ini saya tambahkan air 200 ml dan sedikit garam kemudian saya rebus sampai air gula agak mengental dimasak dengan api kecil saja dan saring air gula bila perlu jangan lupa tambahkan pandan nah ini saya menggunakan santan instan dan ini ketan yang sudah matang nah setelah air gula cukup mengental santan ditambahkan kemudian diaduk rata ini dimasak sampai cukup mengental kemudian ketan yang sudah matang tadi disini masih dalam keadaan panas saya masukkan ke air gula dan santan tadi selanjutnya ini tetap dimasak dengan api kecil sampai air gula terserap di ketan dan menjadi wajib disini saya membutuhkan waktu 8 menit mulai dari masuk ketan sampai menjadi wajib adonan jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong kalau adonan sudah menggumpal dan mengering seperti ini kita bisa sudahi memasaknya kita matikan kompor kemudian angkat wajib tempatkan di wadah tahan panas dan segera padatkan kemudian wajib yang sudah dipadatkan didinginkan hingga siap dipotong nah ini wajib yang sudah saya diamkan beberapa saat di kulkas sudah dingin dan siap dipotong demikian teman-teman cara membuat wajib ternyata tidak seribet yang dibayangkan silahkan dicoba ya ini enak hasilnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati